Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Di video kali ini saya akan share untuk cara kirim pesan kosong di WhatsApp. Dan kegiatan seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang gabut mungkin. Tapi bagi sebagian orang bakalan berguna juga ya kegiatan kirim pesan kosong di WhatsApp, meski saya belum ketemu untuk kegunaannya. Oke fine, ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk kirim pesan kosong di WhatsApp. Yang pertama pakai aplikasi dan yang kedua tanpa aplikasi. Dan langsung saja inilah selengkapnya. Yang pertama ini memakai aplikasi ya. Untuk aplikasinya adalah Black Message. Kalian bisa cari di Playstore. Dan untuk ukurannya juga cuma 2 MB-an saja. Nggak sih, nggak sampai cuma 1,8 MB-an lah. Dan untuk mengoperasikannya, kalian tinggal buka saja ya setelah kalian unduh. Di sini bakalan ada iklan. Kalian tinggal skip aja terlebih dahulu. Di bagian paling atas ada opsi Row dan Karakter. Untuk Row itu memanjang ke bawah dan untuk karakter itu melebar ya ke samping. Oke, kita coba pilih yang Row. Kemudian di sini ada pilihan ya. Angka dari 1 sampai 10 ribu. Bisa bebas kalian pilih. Misalkan yang angka 1 ini. Kemudian kita langsung klik yang Send. Nah di sini bisa langsung kita kirim ke siapa saja. Misalkan ke teman saya seperti ini. Nah maka di sini bakalan ada huruf tapi nggak terlihat. Namun bisa kita kirim. Dan hasilnya kosong ya. Atau bisa kita pilih untuk angkanya misalkan 1000 ya. Seperti ini. Maka untuk tampilannya bakalan seperti ini. Sangat panjang. Dan untuk di bawahnya juga ada tulisan masih ya. Baca selengkapnya. Oke ini sangat kabut sekali. Tapi menurut saya sih keren dan menghibur ya. Dan kemudian untuk cara yang kedua ini tanpa aplikasi. Kalian tinggal buka saja web ya. Atau bisa kalian langsung klik aja link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Dan untuk tampilan halamannya seperti ini. Di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Cari untuk yang mengirim pesan kosong di WhatsApp Android tanpa aplikasi. Nah yang ini bro. Kemudian di sini kalian tinggal tap aja di bagian sini ya. Di dalam kurungnya jangan di luar kurung. Nah seperti ini kan. Kalian tinggal tap. Kemudian salin. Kemudian setelah tersalin di sini kita langsung buka lagi aplikasi WhatsAppnya. Kemudian klik di pesan ya. Tahan lama kemudian tempel. Dan kita langsung kirimkan. Maka untuk pesan yang kita kirim di sini adalah kosong. Oke gimana? Mudah juga bukan untuk tutorial hari ini? Like bila suka dengan videonya. Dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe. Dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.